Ribuan pencari kerja berburu lowongan pekerjaan yang disediakan dalam Job Fair UMP 2019 yang digelar di Auditorium Ukhwah Islamiyah Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada 16 dan 17 Maret 2019. Pencari kerja yang datang diperkirakan mencapai ribuan orang karena dari pagi jumlah pencari kerja yang mendaftar secara online sudah lebih dari 1.400 orang. Hal ini belum termasuk yang mendaftar secara offline. Job Fair UMP 2019 yang diselenggarakan oleh Career Development Center atau CDC, Biro Kemahasiswaan dan Alumni UMP bekerjasama dengan Jobstreet.com menghadirkan 24 perusahaan dari berbagai wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang seperti perbankan, jasa keuangan, otomotif, rumah sakit, dan sebagainya itu menawarkan berbagai lowongan pekerjaan. Bahkan, ada salah satu perusahaan yang siap merekrut hingga 100 orang dengan menyesuaikan bidang-bidang pekerjaan yang dibutuhkan. Pegiatan ini ditujukan untuk mempertemukan para pencari kerja, khususnya alumni UMP, dengan perusahaan-perusahaan yang akan memberikan kerja. Rektor UMP, Syamsuh Hadi Irshad, dalam sambutannya mengungkapkan, masalah pengangguran yang terjadi di Indonesia selama ini disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan antara persediaan dan kebutuhan tenaga kerja, baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang dibutuhkan pasar kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Februari 2018, tentang tingkat pengangguran terbuka di Indonesia per Februari 2018 berjumlah 6,87 juta orang atau 5,13 persen. Angka ini turun sekitar 2 persen dibandingkan dengan Februari 2017 yang berjumlah 7,1 juta orang atau 5,33 persen. Presentasi pengangguran tamatan sekolah menangah kejuruan atau SMK sebesar 8,92 persen, sedangkan untuk pendidikan SD kebawah angkanya 2,67 persen, lalu sekolah menangah pertama atau SMP 5,18 persen, universitas 6,31 persen, sekolah menangah atas atau SMA 7,19 persen, dan diploma 1-3 sebesar 7,92 persen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidang kebawah dan alumni pekerjaan salah satu pusatnya adalah Karir Diploma Center. Kali ini menyelenggarakan job fair. Tujuannya tentunya mempertemukan antara pencari kerja khususnya lulusan UMP atau alumni UMP dengan perusahaan-perusahaan yang akan memberi kerjaan. Kita jembatan ini, kita beri tempat yang sama untuk bertumpul dan bernegosiasi, dan mudah-mudahan ada kecocapan untuk jenis pekerjaan dan kompetensi yang dimiliki oleh alumni kita. Data tersebut menjadi refleksi Universitas Muhammadiyah Purwokorto, tidak sekedar menjadi lembaga pendidikan mencetak generasi berkualitas, tetapi UMP akan terus membantu negara dalam mengurangi angka pengangguran dengan mengadakan job fair setiap tahunnya. Wildan Aji Saputra, Tegar Oli, memberitakan dari Perwokerto. Terima kasih telah menonton!